Intro Selamat petang, salam sujud wa'i suhamat petang ini Al-Sultan Abdullah Dukacita, insiden LRT dari BH Online Berita sepenuhnya Yang di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Reh Tudin Al-Mustafa Bilas Shah Menzahirkan rasa dukacita dan terkejut dengan insiden Kemalangan dua tren transit aliran ringan LRT Menyebabkan 65 penumpang cedera termasuk 46 parah malam tadi Datuk Pengolah Bijaya Diraja Istana Negara Datuk Ahmad Fadil Samsudin berkata Baginda mendoakan mangsa kemalangan termasuk 6 yang dilaporkan kritikal Dan 15 separa kritikal sembuh segera Baginda menyifatkan insiden itu sebagai serius dan menzahirkan Penghargaan kepada petugas keselamatan di atas kepantasan Serta kesengguhan mereka menyelamatkan mangsa kemalangan itu Baginda turut bersyukur kerana semua penumpang dapat dikeluarkan dari tempat kejadian Dan dibawa ke hospital Kuala Lumpur dengan segera Untuk mendapatkan rawatan lanjut katanya dalam kenyataan hari ini Ahmad Fadil berkata Al-Sultan Abdullah juga berharap Pihak berkaitan memberikan keutamaan kepada mangsa kemalangan Khususnya keperluan rawatan menyeluruh dan kebajikan mereka Baginda mahu insiden itu dijadikan iktibar kepada semua pihak Untuk memastikan ia tidak berulang Selain memastikan keselamatan penumpang Terjamin dan terpelihara sebaiknya katanya Sekian istimewa petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye bye Terima kasih telah menonton